Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis Tia, ikan TKD Jadi gue lagi kedatangan sebuah headset gaming wireless lagi Yang dimana gue cukup excited untuk bisa nge-share pengalaman gue setelah pake headset ini Dan headset ini adalah Razer Black Shark V2 Pro Dan sebenernya Razer Black Shark V2 itu ada 3 versi Yang pertama adalah Razer Black Shark V2X yang paling rendah Yang harganya itu ada di 1 jutaan Lalu ada Black Shark V2 versi kabel dan USB itu harganya di 1,5 jutaan Dan yang terakhir ada si Black Shark V2 Pro yang wireless ini dan harganya ada di 3 jutaan Dan sebenernya gue cukup kaget secara pribadi setelah denger harga headset ini Karena bisa dibilang dari yang versi kabelnya itu Berarti kita harus nambah sekitar 2 kali lipat untuk dapetin versi wirelessnya ini Dan kita bahas aja apakah nambah 2 kali lipat dari versi kabel ini worth it Nah sebenernya gue udah pake Razer Black Shark V2 versi yang kabel itu udah kurang lebih sekitar 3-4 bulanan Dan selama 3-4 bulanan ini bisa dibilang gue cukup puas dari segi sound quality dan juga dari segi comfortnya Dan bahkan si Razer Black Shark V2 versi kabel ini masuk ke list rotasi headset Kalau misalkan gue lagi pengen pake headset gaming Dan ya langsung aja gue bahas kira-kira apakah si Razer Black Shark V2 Pro versi kabel ini cukup bagus atau enggak Oke jadi memang Razer Black Shark ini dari dulu sepertinya mengambil referensi desain dari headset-headset yang biasanya dipake sama pilot Cuman di versi yang kedua ini dibikin lebih simple dan minimalis dibandingkan dengan versi yang pertamanya Hinsinya sekarang dibikin lebih tipis dan sekarang warnanya full hitam semua dan bikin si Black Shark V2 Pro ini warnanya jadi full blank Dan gue pribadi sih sangat suka banget sama colorway yang ada di headset ini Karena sepertinya masih cukup jarang ada headset yang warnanya itu full black semua kayak gini Karena biasanya kalau di headset-headset gaming itu biasanya ada warna identik dari si brandnya Contohnya kayak Razer biasanya ada warna hijaunya terus ada HyperX biasanya ada warna merahnya Nah cuman kalau si Razer Black Shark V2 Pro ini dia colorwaynya bener-bener full hitam semua Dan bikin headsetnya ini keliatan misterius aja dan gue pribadi sih sangat suka Selain itu hinge yang menyambungkan antara bagian earcup dan juga headbandnya Cuman disambung sama kayak semacam dua besi yang tipis Dan ya kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan hinge-nya ini keliatan sangat tipis Dan gue sih pribadi agak khawatir aja sama build quality-nya Karena dengan besi yang disambungkan seperti ini kayaknya build quality-nya kurang begitu oke Dan gue agak khawatir kalau misalkan headset ini bisa tiba-tiba jatuh atau misalkan gak sengaja keduduk Mungkin ini bakal gampang banget yang namanya bengkok atau mungkin bahkan patah gitu Jadi gue sebenernya agak khawatir aja sama di bagian hinge-nya ini Cuman kalau misalkan kalian makanya dengan bener ya harusnya headset ini dari segi build quality ini gak ada masalah seharusnya Buat comfortnya sih disini gue cukup kagum karena ini sangat jauh lebih nyaman kalau dibandingkan sama headset razor yang sebelumnya Contohnya kayak razor nari atau kraken yang dulu sempet gue review juga Dan bahkan clampingnya udah bisa disandingkan dengan keluar master MH752 yang sebelumnya udah pernah gue review dan sering gue pake Karena dia itu clampingnya meskipun masih berasa di kepala tapi dia hampir gak kerasa sama sekali gitu Jadi ini dari segi comfort dia udah sangat nyaman banget clampingnya Dan dipake untuk jangka waktu yang panjang atau berjam-jam ini gak masalah sama sekali menurut kepala gue yang ukurannya cukup besar Lalu untuk bahan padnya dia dari bahan fabric yang cukup halus di kulit Dan surprisingly isolasinya bagus dan bisa ngesil secara menyeluruh ke bagian sekitar liat kita Jadi sepertinya gue cukup paham desain hinge yang tipis kayak gini Sepertinya supaya si clampingnya itu gak begitu berasa dan gak bikin sakit waktu lagi dipake juga Jadi untuk segi comfort gue bisa bilang kalau misalkan headset ini cukup nyaman dan gue gak ada isu sama sekali Lalu untuk button dan juga port semuanya ada di bagian kapas belak kiri Dia untuk buttonnya ada power button dan juga mute back button Lalu ada port mic, lalu ada port jack 3.5 kalau misalkan kalian mau pake di mode kabel Lalu ada port micro USB untuk charging Lalu yang terakhir ada volume knob juga yang puterannya itu sangat smooth Dan bagusnya disini ada tactile bump waktu volumenya itu nyentuh ke angka 50% Jadi ya at least kalian bisa tau ini volumenya udah semana Untuk koneksinya disini menggunakan koneksi Razer Hyperspeed Wireless 2.4GHz Yang tentunya menggunakan dongle yang kalian bisa koneksikan ke PC ataupun laptop kalian Kalian bisa konek ke smartphone juga tapi sayangnya cuma bisa dengan kabel aja dengan jack 3.5 Karena kita gak dapet konektor OTG USB A to C Lalu di paket pembeliannya kita udah dapet kabel C to A untuk charging dan ada port juga untuk nyimpen headset ini Nah untuk koneksi wirelessnya karena dia udah menggunakan koneksi 2.4GHz Jadi untuk masalah delay dia udah gak berasal lagi di game-game kayak CODMW, Rainbow Six, Dota 2 dan sebagainya Untuk isu kayak disconnecting gue juga so far belum menemu sama sekali Dan untuk jangkauan wirelessnya dia kurang lebih sama kayak Cooler Master MH670 yang kemarin sempet gue review Yang dimana dia selama di satu ruangan yang tertutup atau di kamar gitu ya itu gak masalah sama sekali Kecuali kalau kalian keluar ruangannya terus kalian tutup pintunya terus kalian jalan kurang lebih sekitar 4-6 meter ke depan Dia baru mulai disconnecting Lalu buat baterai sendiri si Razer klaim dia bisa tahan kurang lebih sampai 24 jam nonstop Dan setelah gue coba untuk pemakaian kurang lebih 7 hari dan selama sehari itu gue pakainya kurang lebih selama 4 jam Dan selama 7 hari di hari yang ketujuh itu baru si baterainya ini mulai kedip-kedip warna merah Atau berarti tandanya udah harus ngecharge Jadi kalau misalnya dihitung ya mungkin harusnya 20an jam lebih ini masih bisa nyala Dan untuk masalah baterai gue gak ada isu sama sekali dan udah cukup panjang juga menurut gue Selain itu kalian juga bisa lihat baterai indikator dari headset ini via Razer Synapse Dan sayangnya indikatornya itu cuma berupa batang gitu dan bukan persentase Jadi agak disayangkan aja menurut gue Untuk kualitas mic-nya sendiri kalian bisa denger kalau misalkan kualitas suara gue ternyata cukup bagus Claritinnya oke dan suara gue juga cukup berbody Dan kita langsung bisa notice kalau misalkan noise cancelling dari mic yang ada disini cukup agresif Tapi untungnya gak sampai bikin kualitas mic-nya itu jadi berkurang Oh iya dan mic-nya ini juga detachable jadi kita bisa copot dan kalau misalnya kalian mau buku keluar itu jadinya gak masalah karena gak kelihatan mencolok Nah selain itu di Razer Synapse ada beberapa mic settings contohnya kayak voice clarity, normalization dan sebagainya yang bisa kita ganti sesuai dengan preferensi kita masing-masing Tapi kalau gue pribadi gue lebih pilih untuk matiin aja semua settingsnya karena gue pribadi lebih suka suaranya itu seperti ini Dan selain itu kalau misalnya kalian pengen tau perbandingan suara mic dari headset gaming wireless lainnya kalian bisa nonton di card yang ada di atas ini Karena kemarin itu sempat gue bikin perbandingannya sedikit Dan coba kasih tau gimana pendapat kalian soal perbandingan kualitas suara mic dari Blackshare V2 Pro dengan Blackshare V2 versi yang kabel di kolom momentar di bawah Nah sebagai perbandingan ini adalah kualitas mic dari Blackshare V2 yang versi kabel Nah seperti yang bisa kalian dengerin sendiri kalau misalkan suaranya itu cukup identik Tapi menurut gue disini clarity nya lebih bagus dibandingkan dengan si versi yang wirelessnya tadi Oke selanjutnya soal sound quality Karena disini berhubung gue punya Blackshare V2 versi yang kabel gue akan bandingin sedikit Dan gue juga akan membandingkan sedikit dengan si Color Master MH670 yang kemarin pernah gue review Nah si Blackshare V2 Pro ini menurut Razer dia menggunakan 3 force driver berukuran 50mm Yang dimana menurut Razer bisa memberikan treble yang rich dan juga bass yang powerful Dan setelah gue coba ternyata bassnya ini punya impact dan juga kuantitas yang gak begitu besar atau bisa dibilang kecil Jadi kalian gak bisa expect bahwa headset ini bakalan jedok-jedok Dan kalau misalkan dibandingkan sama MH670 si Blazer V2 Pro ini punya kuantitas dan impact yang kecil dibandingkan si MH670 Tapi dia ini punya low yang lebih detail dan juga lebih deep dibandingkan si MH670 Jadi untuk lagu-lagu jazz ini bassnya harusnya bakalan enak Lalu untuk vokalnya sendiri dia gak moody, cukup bersih suaranya dan juga gak kasar Lalu untuk treblenya dia ternyata juga cukup rich dan juga gak anusur di telinga Jadi untuk masalah sound signature gue pribadi sih cukup suka Dan ini harusnya bakal cocok buat orang-orang yang suka lagu jazz dan juga lagu-lagu pop lah bisa dibilang Untuk sebuah headset gaming wireless gue cukup terkesan dengan kartinya karena udah cukup baik Dan gue lebih terkesan lagi dengan spatial imaging ya Karena ternyata dia ini bisa memberikan arah suara dari musik yang gue dengerin cukup akurat Dan gue bisa membayangkan jarak dari instrumen yang gue dengerin itu kayak gimana Dan bahkan gue juga bisa ngebayangin ruang dari musik yang direkod itu yang gue dengarkan tadi Jadi untuk masalah imaging gue sangat impressed banget sama headset ini Cuma memang karena dia adalah headset gaming wireless jadi kualitasnya memang gak sebaik sih versi yang kabelnya Karena ya wireless jadi harus pasti ada yang terpotong dari segi sound quality maupun micnya Jadi gue cukup paham soal itu Tapi untuk kelasnya wireless gue akuin bahwa si Black Shark V2 Pro ini udah punya sound quality yang bagus Untuk gamingnya sendiri karena headset ini udah punya tonal yang rapi, suaranya juga bersih dan spatial imagingnya juga udah bagus Gue gak ada komen sama sekali karena untuk arah suara tembakan dan step udah cukup akurat dan terdengar sangat jelas Buat kalian yang main game AAA dan boot immersive kalian juga bisa nyalain THX Special Audio yang bisa kalian nyalain via software Ada beberapa preset juga yang bisa kalian nyalain kalo kalian mau pake mode ini Dan untungnya Virtual Surround ini gak bikin kualitas imaging dan kualitas suaranya berkurang kayak sehat-sehat gaming kebanyakan Jadi ya gue sangat apresiasi hal ini Dan kalo kalian suka sama suaranya dan kalian pengen pake ya kalian bisa pake aja kalo kalian mau Oke jadi untuk kesimpulannya apakah Black Shark V2 Pro ini worth it di harga 3 juta Karena kita berarti harus menambah harga 1,5 juta atau bahkan 2 kali lipatnya dari si versi kabelnya ini Dan kalo misalkan menurut gue pribadi sih ini harganya agak too much aja menurut gue Karena kalo misalkan dibandingkan sama headset gaming lain yang punya versi wired dan wirelessnya Biasanya nambahnya itu gak sebanyak ini Tapi terlepas dari harga gue gak bisa dinaik kalo misalkan si Black Shark V2 Pro ini Adalah sebuah headset gaming yang ternyata punya segi comfort yang oke Dan bahkan bisa masuk ke list rotasi headset gaming yang sering gue pake Dan untuk kualitas mic dia cukup decent dan buat sound qualitynya Bahkan gue cukup impress karena ternyata Razer bisa bikin yang seperti ini Kalian mungkin bakal bisa lebih appreciate si Black Shark V2 Pro ini Kalo misalkan budget bukan masalah buat kalian Tapi buat gue yang apa ya Gue gak peduli masalah wired ataupun wireless dan harga juga gue gak peduli Gue mungkin bakalan lebih pilih si Black Shark V2 ini karena secara value dia lebih oke Dan ya so far sih Razer makin disini kualitasnya menurut gue semakin bertambah Karena ini adalah salah satu produk dari Razer yang menurut gue Gue bisa appreciate dan cukup improve jauh dari versi yang sebelumnya Dan kemarin udah ada Viper, Viper Mini, terus kemarin ada Dead Adder V2 juga Dan juga Basilisk V2 yang kemarin sempet gue bahas Dan so far ya di tahun ini dan tahun sebelumnya memang Razer sudah sangat jauh juga improvenya Dan gue harap kedepannya bakalan tetep seperti ini Oke jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Razer Black Shark V2 Pro ini Seperti biasa kasih tau bagaimana pendapat kalian di komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua social media kami di Facebook dan juga Instagram Lalu join komentar kami juga di Discord dan juga open chat Semua linknya ada di deskripsi Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue lulus dari Krengete Kadi Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax